Ini masih terkait cuan alat penyimpanan data compact disc atau CD yang sudah tidak digunakan lagi diubah oleh ibu rumah tangga di Kabupaten Banyumas menjadi suvenir yang menghasilkan untung. Lain halnya musikus di Kabupaten Bogor, Jawa Barat tidak hanya bermain musik ia juga mengembangkan usaha pembuatan gitar rumahan yang menembus pasar internasional. Terima kasih telah menonton! Narty mengaku berawal dari pandemi, ia iseng membuat kerajinan jam dinding dari limbah CD yang tak terpakai. Ternyata jam dinding buatannya banyak diminati. Narty pun mulai mengumpulkan bahan baku limbah CD dari tempat penjual barang rongsok. Karya yang dihasilkan pun beragam, mulai dari figura, pot bunga, lampion hingga hiasan dinding berbentuk binatang. Harga suvenir CD ini dijual antara Rp15.000 hingga Rp300.000 per buah tergantung ukuran dan tingkat kerumitan. Terima kasih telah menonton!